Riwayat Orang Kudus 9 April, Santa Waltrudis Waltrudis dilahirkan di Belgia pada abad ke-7. Ibu, ayah, serta saudarinya, semuanya juga telah dinyatakan kudus. Waltrudis tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita, hingga beberapa muda ingin menikahinya. Pada masa itu, orang tualah yang memilihkan suami bagi putri mereka. Orang tuanya memilih pangeran Madelgarius. Tidak ada yang lebih tepat selain dia, sebab ia kelak dinyatakan kudus juga, yaitu Santo Vincentius Madelgarius. Pasangan tersebut dikaruniai empat orang anak. Menakjubkan, semuanya juga telah dinyatakan kudus. Santa Waltrudis merasa bahagia, sebab Tuhan memberinya sebuah keluarga yang luar biasa. Tetapi, ia harus banyak menderita juga sepanjang hidupnya. Perempuan-perempuan yang iri hati menyebarkan gosip-gosip yang amat cahat mengenainya. Para perempuan itu tidak memiliki hati selembut dan semurni hati Waltrudis. Mereka tidak suka orang beranggapan bahwa Waltrudis lebih baik dari mereka. Jadi, mereka mengatakan Waltrudis berdoa dan melakukan perbuatan-perbuatan baik hanya sebagai suatu cara untuk menutupi dosa-dosa rahasianya yang mengerikan. Tentu saja hal itu tidak benar. Tetapi Waltrudis tidak berusaha membela diri. Ia merenungkan bagaimana Yesus harus menderita di salib dan seturut teladannya ia mengampuni mereka semua. Tak berapa lama setelah kelahiran anak mereka yang terakhir, Santo Vincentius mengemukakan bahwa ia sungguh ingin hidup sebagai seorang rahim. Sesungguhnya, ia ingin melewatkan seluruh sisa hidupnya dalam biara. Waltrudis mengerti dan memberikan izin kepada suaminya. Santo Vincentius mengatur agar segala kebutuhan keluarganya tercukupi. Dua tahun kemudian, Waltrudis memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Ia banyak berkorban dan bermati raga, serta murah hati kepada kaum miskin. Orang banyak datang kepadanya memohon nasihat rohani dan sebagian diantaranya disembuhkan. Santo Waltrudis wafat pada tahun 688. Setelah kematiannya, banyak orang yang datang berziarah untuk mohon bantuan doanya. Banyak yang kemudian secara ajaib disembuhkan dari berbagai penyakit yang diderita.